Mas, saya ingin mengikuti jejak Anda punya rumah yatim. Demikian seorang sahabat berbicara kepada saya kemarin. Lalu saya balik bertanya, enaknya di mana? Kamu tahu nggak, anak yatim itu, kalau pantinya ditulis panti yatim, harga diri, self-esteem mereka jadi rendah. Apalagi pengelolanya sangat komersial, menjajakan anak yatim terang-terangan, minta sumbangan sana-sini. Dalam hati anak-anak yatim tersebut banyak yang terluka, banyak yang terhina dan terendahkan. Dan yang paling susah itu kamu sanggup nggak memberi waktu, memberi telinga kamu untuk mendengar keluh kesah mereka, anak-anak tersebut. Jangan kayak pembina atau ustadz kampung yang banji, maik, yang suka mendengar suara mereka sendiri, ceramah, nyerocos, panjangnya bukan main. Kerjanya cuma ngomong aja, tapi rumah tangganya belangsak, manajemen keluarganya belangsak, orang kayak gitu mau ngurus anak yatim. Buar anak-anak itu, jarang manusia itu yang walk the talk, menjalankan apa yang dia katakan. Rumah yatim Indonesia mungkin sudah 22 tahun. Saya hanya nyari duit dan membangun awalnya saja. Kalau harian ya, saya salut dengan para pengurus yang kontang-panting buat kegiatan, dan kami hanya memasang logo RYI. Rumah yatim Indonesia itu kecil saja, yang besar. Misalnya, nama yayasannya, misalnya yayasan Pusnu Kotima, yayasan Marhama. Dan terbanyak adalah, anak-anak itu kami titipkan ke ustadz-ustadz, ke kakak asuhnya di rumah masing-masing. Ada dua atau tiga anak. Jadi, secara keluarga, mereka dekat sekali hubungannya dengan kakak asuhnya. Sekolah banyak yang di luar. Kepantian, hanya kegiatan tinggal bersama. Bini ya, pelajaran agama diberikan ilmu keseharian, di luar waktu sekolahnya mereka. Di rumah mereka, dikumpul panti bersama, kami berikan pelajaran bini ya. Mau pelajaran agama Islam, mau pelajaran tentang membaca Quran, dan lain sebagainya. Lalu, mengenai uang yang masuk dari sumbangan, di rekening RYI, rumah yatim Indonesia, di akhir bulan selalu nol. Kalau di gerakan pendanaan, yang lain-lain di luar kami, itu selalu modelnya disimpan. Mau itu di lembaga pemerintah, mau itu di dompet-dompet, atau di rumah zakat-rumah zakat, tapi tidak di rumah yatim. Rumah yatim tidak pernah simpan. Rekening rumah yatim tidak gendut seperti lainnya. Karena di akhir bulan selalu nol. Misalnya, setiap bulan rata-rata masuk 3 miliar. Dan habislah 3 miliar itu langsung. Bulan itu juga. Satu anak, tiga kali makan, dan segala kebutuhannya, itu kami hitung per hari 30 ribu rupiah. Kalau ada 6 ribu anak, perlu 5,4 miliar sebulan. Kalau masuk 3 miliar, ya musnah itu semua. Dan mutu anak-anak juga gak bagus-bagus banget. Harusnya mungkin 50 ribu per hari itu. Tapi ya kami harus berjuang keras untuk anak-anak tersebut. Bayangkan, 30 ribu itu sehari dapat apa? Bukan makan saja loh. Ada listrik, sarana kebersihan lainnya. Ya gak tuh pengelolanya. Rumah yatim Indonesia mungkin sudah 22 tahun. Triliun angka yang sudah masuk dan keluar. Kalau duit itu ditumpuk, pasti gak jadi apa-apa. Kami di rumah yatim Indonesia, masuk 10, keluarnya 15. Malah sering pengurus dan peminanya nombokin. Dan di mana enaknya ngurus panti yatim? Sekali lagi, jangan coba-coba masuk di dunia sosial yang tidak ada batasnya seperti ini. Kalau hanya materi, mungkin banyak yang mampu. Namun memberi telinga, memberi waktu untuk mereka, di luar ilmu dan sarana lainnya, itu jauh lebih penting. Apalagi kalau mundang ke rumah anak-anak yatim. Jangan kamu kira, mereka itu senang melihat kebahagiaan kamu sekeluarga. Apalagi dipamer-pamer di Instagram, seperti para artis, dan terlihat mengundang anak yatim itu, kalian menjadi soleh gitu. Anak yatim tadi, mungkin hari itu terlihat senang. Namun pulangnya, mereka sedih, karena tidak ada yang menyapa mereka lagi. Tidak ada yang menyayangi mereka lagi. Nangis mereka itu di pojok ruangan. Bahkan mereka kadang-kadang menjadi apatis, cuek, marah yang dipendal. Kalau mau menghibur mereka, kamu rutin datangi tempat mereka. Dongengi mereka. Dengar keluhan mereka. Dengar cerita-cerita mereka. Jangan setelah itu dipamer-pamerin. Mereka bukan pajangan. Bawa mereka ke Ancol. Bawa mereka ke taman mini. Apa saja yang seru, keluar bersama mereka. Jangan makan-makan di rumah. Atau kemudian mereka disuruh baca puisi. Lalu tamu-tamu menitikkan air mataharu. Seakan-akan dapat pahala banyak. Lalu bersyukur. Pulangnya anak yatim tadi sedih. Kalian upload di medsos. Seakan-akan sudah kontribusi. Dan perlu pengakuan. Median itu namanya. Ubahlah semua itu. Menjadi lebih positif. Kasih waktu dan ilmu kalian secara rutin. Itu baru namanya kontribusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.